Intro Assalamualaikum teman-teman kelas 1 Hari ini kita belajar tematik tema 8, tema 4, pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran ke 5 dan ke 6 ya Teman-teman kelas 1, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga teman-teman kelas 1 sampai hari ini selalu diberi kesehatan ya oleh Allah SWT Jika ingin sehat, teman-teman jangan lupa untuk berolahraga, makan dan minuman bergizi Dan jangan lupa untuk min vitamin juga ya, agar dayatan tubuh kita tetap terjaga Mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar Ayo angkatkan dua tangan teman-teman ya Alhamdulillah teman-teman kelas 1 sudah mengawali pembelajaran tematik dengan membaca doa sebelum belajar Apabila terjadi bencana alam, bantuan pasti sangat diperlukan Kita bisa meminta tolong kepada orang lain Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air Mereka saling menolong Sekarang coba teman-teman amati gambar yang ada pada layar Gambar tersebut berisi Udin dan teman-temannya yang saling tolong-menolong dalam mengisi bak penampungan air Dari kedua gambar ini teman-teman silahkan pilih satu gambar Boleh gambar A atau gambar B Kemudian teman-teman buatkan ungkapan permintaan tolong sesuai dengan gambar yang sudah teman-teman pilih ya Ungkapan permintaan tolong yang teman-teman buat harus dibuat dengan bahasa yang santun Gambar yang akan teman-teman pilih dapat teman-teman pilih pada Google Form yang sudah misbagikan di Google Classroom ya Dan untuk menuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar Teman-teman juga tuliskan pada Google Form yang tersedia ya Matahari bersinar terang Angin bertiup sepoi-sepoi Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa Sekarang mari kita lihat percakapan yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya Dayu, kamu terlihat pucat Apakah kamu sakit? Kata Siti Tidak tahu Siti, saya merasa lemas Mungkin lelah setelah kegiatan tadi Kata Dayu Coba saya pegang dahimu Wah, badanmu terasa hangat Kata Lani Dari percakapan yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya Dapat kita ketahui bahwa Dayu terlihat sakit teman-teman Maka Lani mencoba mengukur suhu Dayu dengan menggunakan telapak tangannya Melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan telapak tangan Itu berarti melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku ya teman-teman Alat ukur tidak baku ini maksudnya adalah alat ukur yang dapat berubah-ubah hasilnya jika diperiksa oleh orang lain Jadi jika teman-teman ingin mengukur suhu tubuh dengan pasti Teman-teman bisa menggunakan termometer ya Tidak menggunakan telapak tangan Sekarang Edo akan melakukan percobaan suhu air Teman-teman bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Nah Edo ingin membuktikan hal itu Edo akan membuat sebuah percobaan Percobaan tersebut dilakukan untuk merasakan suhu panas dan suhu dingin Edo mengajak teman-temannya ke rumah Edo mengajak mereka untuk mengikuti percobaannya Pada halaman 187 dan 188 Sudah ada petunjuk percobaan yang dilakukan oleh Edo Teman-teman bisa membaca petunjuk percobaan yang dilakukan Edo pada halaman tersebut ya Di situ ada 7 langkah yang dapat dilakukan Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor Guru membacakan cerita itu Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama Teman-teman bisa membaca teks berita Tentang bencana tanah longsor di desa Melati Pada halaman 190, 191 sampai 192 Ketika membaca teman-teman Silahkan temukan kalimat ungkapan permintaan tolong ya Kemudian teman-teman beri garis bawah pada ungkapan tersebut Setelah teman-teman temukan teman-teman garis bawahi Teman-teman tuliskan ungkapan permintaan tolong Yang ada pada teks berita tadi Pada link google form yang sudah misberikan ya Bersama Siti dan teman-temannya Kita akan diajak untuk bermain sambil mengukur suhu Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran Mereka beristirahat di halaman sekolah Beni dan Udin sedang bermain bola Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda Setelah piket Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama Siti mengajak teman-teman untuk bermain sambil belajar Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan Siti dan Beni menyentuh dahi temannya secara bergantian Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani Beni menyentuh dahi Edo dan Udin Kalau teman-teman kelas 1 apakah kalian dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Sekarang coba teman-teman lakukan pengukuran suhu anggota keluarga teman-teman dengan menggunakan telapak tangan kalian ya Setelah teman-teman ukur kemudian teman-teman bandingkan hasilnya ya Teman-teman bandingkan siapa yang memiliki suhu tubuh paling panas dan siapa yang memiliki suhu tubuh paling dingin Yang terakhir teman-teman urutkan hasil pengukuran suhunya Diurutkan bisa dari yang terpanas ke yang terdingin atau sebaliknya Dari yang terdingin sampai yang suhu tubuhnya terpanas Teman-teman kalian bisa menuliskannya pada google form yang sudah tersedia Baik teman-teman tugas pengukuran suhu ini menjadi tugas terakhir teman-teman pada hari ini Teman-teman sudah menyelesaikan tema 8, subtema 4, pembelajaran ke 5 dan ke 6 Pada minggu depan teman-teman masuk pada pekan penilaian harian kedua Jangan lupa mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari ya teman-teman kelas 1 Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah hirobil alamin Semoga ilmu yang teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan teman-teman ya Mis ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu lagi besok ya teman-teman kelas 1 Jangan lupa like, share dan subscribe ya teman-teman kelas 2